Halo guys, ketemu lagi dengan Om Mora di Otoomor Channel Gimana kabar kalian? Jika adaan sehat-sehat ya Nah, Om Mora sekarang mau Esekusi cover yang di depan Yang kemarin Om Mora sempel buka Sekarang barangnya udah ada ya Nah, hari ini rencananya Om Mora Mau eksekusi untuk Pemasangan Jadi Barangnya udah nyampe Kita buka barang-barang Kira-kira seperti apa Kalau yang Om Mora ini Lebarnya itu 33 cm Dan panjangnya sekitar 100 cm Semoga yang ini masih masuk Untuk lebar Lebarnya maupun panjangnya Jadi Apa Nah, jadi sia-sia kita belinya Nah, untuk harganya sendiri Om Mora belinya Rp170.000 Ini bisa dikatakan Modifikasi Yang pertama Yang mungkin Yang mungkin Yang pertama Yang didokumentasikan Menggunakan video ya Kalau yang lain Mungkin pernah Atau Om Mora pernah lihat Itu di posting ya Di posting Di toko online shopnya Tapi tidak didokumentasikan Menggunakan video Jadi kita tidak tahu Gimana masalahnya ya Jadi Di video berikutnya Om Mora akan coba Aplikasikan Bagaimana tahap-tahapannya Jadi kita bisa saling Belajar sama-sama Oke Jangan di skip videonya Kita akan buka Memboxing Produknya ya Yang masih dibungkus Sudah dibuka semuanya Kita akan lihat Jadi seperti ini Lumayan besar juga ya Lumayan besar Dan lebar Jadi kalau kita pasang Posisinya ya Oke yang ini Yang ini depan Yang sebelah sini Yang belakang Jadi kalau kita pasang Diameternya Sangat besar Jadi masih cukup Yang ukuran 100 Lebarnya 33 cm ya Jadi kalau kalian beli Itu masih cukup Kalau yang Om Mora beli ini kan Harganya 170 ribu ya Yang satunya lagi Sekitar Sekitar 180an mungkin ya Tapi Lebarnya 44 cm Panjangnya 120 cm Mungkin itu bisa juga Diaplikasikan Yang di depan Atasnya satu Yang di bawah Ya Interpulernya Yang dari bawah itu Bisa juga dipasang Tapi Mungkin itu nanti ya Apa proyek berikutnya Dari Om Mora Kita pasang dulu Yang di depan Nah Gimana sih Untuk Ngecetaknya Ini kan Masih kotak ya Jadi nanti Kita akan cetak Sesuai dengan Frame nya Oke guys Kita lanjut Ke proses Pencetakan Jadi Ini adalah Frame nya Dan ini adalah Jaringnya ya Kita coba Taruhnya disini Kenapa Om Mora Taruh paling ujung Mungkin Yang disebelah sini Sama yang sebelah sana Masih kita bisa Buat Proyek-proyek Selanjutnya ya Sisanya Untuk yang di Bagian bawah Si apa Bumper Bumpernya Nissan Almera Nah Gimana caranya Untuk memberikan Suatu garis Disini ya Untuk Panduan kita Untuk motong Jadi kalian bisa beli Ini lapban Namanya lapban kertas Kalau kalian Buka seperti ini Tinggal di sobek Terus ditaruh Sebagai guidance nya Kayak gini Sekarang bisa tekan juga Ini Seperti Seperti Ngasih Kita guidance Yang pas Untuk nanti Kita bisa potong Dan kita sobek Seperti ini ya Taris nya Nanti kalau kita Sudah selesai Kita bisa potong Terima kasih Oke Kalau kalian sudah Kasih ya Lapban kertasnya Semuanya Kalian bisa angkat Jadi seperti ini ya Jadi sudah ada cetakannya Itulah yang kalian Bisa Gunting Ya Gunting Kita akan melakukan Pengguntingan Oke Sekarang kita mau Proses pemotongan Umornya pakai Gergaji ya Gergaji Besi Jadi Mungkin Supaya motongnya Lebih rapi dikit ya Lebih lurus Karena sudah ada panduan nya Jadi motongnya Mengikuti Stiker kertas nya ya Oke guys Jadi sudah beres Jadi sudah beres Motongnya Ini agak lama Prosesnya memang Jadi hasilnya Seperti ini Ya Kita Pakai kabel tis Di Belakangnya Tapi kalau depannya Tampilannya jadi Seperti ini Ya Lumayan Rapi ya Jadi tidak ada yang Potong lebih pendek Atau Kelebihannya Bisa Banyak memang Jadi kita amanin aja Untuk yang kayak ini Ini kayak Lebih 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 Itu Seperti ini Tapi pada saat Instalasi Tidak terlalu Ribet Jadi Tidak Pas Pas Jadi hasilnya Seperti ini Ya Ini Terlalu Atau Kebolongan Tidak terlalu Giri-giri Banget Jadi Kelihatan Tetap Lebih Gelap Disini Kalau Kalau sebelumnya Kan pakai Seperti ini Ya Kalau Sebelumnya Ini Itu Kalau Sudah Pakai Emblem Itu Juga Bisa Pakai Emblem Di Tengah Tapi Modelnya Kayak Apa Serang Tawon Ya Di Bihoni Tengah Emblem Oh I Tengah